Terima kasih. 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 Nah, kita langsung aja ke ruang VVIP dari Minesky TV. Eh, kita langsung aja ke ruang VVIP dari Minesky Infinity. Tapi nih, ada yang aneh nih. Dari sisi kiri ada siapa nih? Om Yur, apa kabar? Gila di sini ketemu Om Yur. Baik, baik. Mediadeh. Aduh, dia lulus aku. Halo, Kolia. Aduh, Kolia juga dari Singapura. Halo, Kolia. How are you? This is Kolia. From Singapura. Say hello to Sobat Revival. Say it. Sobat Revival. Oh, Sobat Revival. Ya, Sobat. Sobat Revival. Ya, halo Sobat Revival. Oke, thank you, Kolia. Good luck buat MPL ya. Bye-bye. Wah, kita ketemu bojok banget. Lo player. Namanya ada apa sih hari ini? Hari ini lagi ada Mediadeh. Lagi ada Mediadeh. Buat MPL. Yaudah deh, tapi nanti itu aja ya. Ngomongin belakang. Kita mau ke ruang VVIP dulu. Let's go. Nah, ini apa nih? Ini nih yang lo bilang nih. Tempat Sultan nih. Tempat Sultanya. Hmm. Ada di Landpress kan di dalam? Ada apa? Ada di Landpress kayaknya di dalam. Wah, itu salah game kayaknya. Salah game. Gak pake PC kalo yang itu. Wah, duduk. Nah, gue udah duduk di tempat VVIP dan Hmm. Gue pengen coba ini boleh ngandel. Boleh lah. Boleh. Game apa, game apa? Itu banyak tuh gamenya di depan. Ah, ini aja deh. Yang paling berat nih. Ini apa nih. Oh, PUBG. Emang bisa main? Ya. Lo gak tau gue siapa. Enggak. Ya itu dia, bukan siapa-siapa. Aduh. Login dulu kan. Ini nih, problemnya nih. Tolong Pak Raffi. Masuk-masuk di sini. Masuk frame dulu. Ya, nih. Tolong-tolong. Jangan blocking dong. Jangan blocking. Tolong-tolong. Pertanyaannya nih. Dia punya PUBG nya gak? Punya dong. Oh iya siap. Nah. Ini gue bakal nyobain main PUBG PC. Nah. Ini pake headphone juga. Dari Minesky. Wah. Lihat tuh. Betapa smoothnya gerakan daun-daunnya kayak smooth. Jangan kan daunnya. Salju aja gue udah bisa lihat nih. Oh. Saljunya. Oke. Kita langsung coba aja ya. Tanpa berlama-lama. Ini sih kursornya. Nah. Ini dia. Wih. 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 Gila. Ini baru nih gue ngerasain sensasi bermain di rumah pro player. Kayak di rumah pro player. Ini apa nih Del? Oh ini volume. Wih. Keren banget nih. Volume nya. Eet. 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 Gila kayak DJ. Ini Logitech. Ini Logitech. Beli Logitech. Oke. Oke. Nah. Kita lagi mau coba buat main PUBG. Di map Sun Hook. Tentunya samping gue ada Edel nih. Edel bisa main PUBG gak? Enggak. Oh. Edel enggak. Apalagi gue. Ini gue bisa kalo ngatain orang. Oh. Tenang. Gue cocok banget dikatain. Pas. Kita udah liat ada orang disitu. Gila-gila. Gayanya udah kayak pro player banget nih. Wah. Gak jangin. Aduh. Aduh. Berapa detik nih? Aduh. Ini belum sampai 15 detik yang lalu sih. Satu menit. Ah. Aduh. Emang gue tuh gak cocok banget buat main. Tapi gue udah ngerasain sih enaknya main di tempat VVIP ini. Tapi. Yang paling penting dari tempat VVIP ini lebih ke. PGA-nya ini 1060. 1060. 1060. 1060. 1060. Oke. 1060. Oke. Terus. Terus layarnya tuh udah 144Hz. 144Hz. Detail banget dong. Detail banget. Oke. Terus. Jadi emang cuma disini doang kita bisa ngerasain detail kayak gitu. Yang VVIP sama regular gak bisa. Oke. Jadi kayak gitu ya. Disini RAM nya juga 16GB. RAM nya 16GB. Waduh. Jadi kalian mau main game blood up aja disini bisa. Wow. Oke oke. Nah. Ini adalah contoh nih. Kalau kalian sama mau lihat. Ini kita bakal kayak spektator salah satu player PUBG. Lihat. Sesmooth itu. Permainan yang ada di 144Hz ya. Yang maksudnya ditampilkan di 144Hz. Oke. Jadi gerakan kecil aja kelihatan. Oke gitu. Adeline masih ada lagi gak sih selain VVIP dan VIP ini? Jadi regular. Masih regular. Yang paling murah. Yang paling murah. Yang paling murah di atas. Oke. Paling murahnya berarti 4.000 ya? 4.000. Tapi tetep bisa dibuindin enak. Oh. Gue mau ngecek boleh gak nih? Let's go. Oke let's go. Ini gak usah dimatin gak apa? Gampang. Wih. Easy peasy. Lemon squishy. Oke oke oke. Kita kemana nih sekarang? Langsung naik aja tuh tanggalnya disana. Langsung naik aja. Oke oke. Kita langsung naik aja. Jadi kalian semua. Yang mau beli jaket Mineski. T-shirt Mineski. Itu bisa langsung dikasir. Kalau gak salah t-shirtnya itu di kisaran harga 120.000 rupiah. Untuk satu t-shirt tulisan Mineski. Oke. Tauan gue kan? Hebat gak gue? Nah. Ini. Ehh. Adalah PC regular dari. Mineski Infinity. Tapi. Sama aja. Enaknya. Kayaknya memang Mineski ini. Bener-bener. Mempunyai spesifikasi komputer yang high spec. Tentunya regularnya aja. Itu sampai enak-enak seperti ini ya. Yang regularnya kalau kita main game-game biasa. Gak bakal terlalu berasa lah. Kecuali kita bener-bener PC Master Race yang bener-bener. Spek. Butuh spek tinggi. Baru kita bakal ke PC IP. Iya. Atau mungkin butuh tempat yang lebih nyaman. Ketutup gitu. Game-game Call of Duty. Tapi yang regularnya udah cukup. Ya game-game Call of Duty ya kan. Kayak gitu-gitu. Spek tinggi tuh ini juga cukup ya. Ini sebenarnya cukup. Oke. Tapi Endel. Gue ngeliat-ngeliat nih. Dari tadi warnet-warnet doang. Ada gak sih tempat lain yang keren gitu. Di sini yang selain warnet gitu. Selain warnet apa tuh? Maksudnya kayak mungkin ada kantor atau cafe atau gitu. Oh iya ada. Di atas ada kantornya. Ada studio juga. Di atas. Ini tuh udah di atas. Di sini ada empat lantai. Empat lantai. Empat lantai. Wah gempor nih base camp kali ini. Nah di tempat itu. Tempat ada studionya. Studio. Iya kan. Dari tadi kalian liat nih. Ada pemain-pemain Mobile Legends. Itu di studionya di atas. Buat direkam. Boleh liat gak? Ayo. Bener nih. Waduh. Gue ke kantor minis gini. Belum pernah nih. Ya. Buruan kali. Masa lu badan gede gitu aja udah capek sih. Aduh. Kebanyakan makan jengkol nih gue. Kadang. Gimana? Ini lantai M4 Del. Ya udah sih. Cepat banget nih. Ya udah gue juga sama. Eh. Ini. Pesawat luar angkasa tuh mungkin sih. Keren kan. Wah keren banget. Wah ini emang labah minis gini nih. Ayo deh. Ayo kita jalan-jalan Del. Eh. Gue ada kerjaan sih. Jadi gue tinggal dulu ya. Lo keliling-keliling aja dulu sendiri ya. Dadah. Dadah. Wah. Dimana nih. Aduh. Ini dimana sih. Dibilang kayak kantor. Gak kayak kantor. Mas. 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 Lihat Yota gak Yota? Aduh. Mana sih nih. Di depan sana ada gak ya? Ini apaan sih kebuka. Mas. Ngapain di sini sih mas? Ini rumah gue. Lah. Gue baru tau. Mas Yota di sini tinggalnya. Iya. Waduh. Tungguin nih ke sini ada apa nih? Ah. Gue lagi review nih. Terus tadi gue ditinggalin Edel di situ. Iya. Aduh. Katanya mau ada photoshoot apa sih? Ada photoshoot apa sih? Jadi kita lagi ada photoshoot buat tim-tim. Buat legend. Wih. Buat MPL. Wih. Boleh lihat gak? Boleh. Tos lu dong apa kabar bang? Gita. Senior gue nih. Oke langsung. Mas Yota kita kemana nih? Kita ke sana. Kita ke sana. Oke. Waduh. Ini studio pertama kita. Ini full green screen. Jadi kalau mau mainin background yang animasi. Kita pakai yang ini. Oke. Oh jadi itu orang yang kabur tadi tuh. Yang tadi tuh bareng sama dia gue. Kita ke lantai 4, lantai 1, lantai 2 udah ditemani. Pas lantai 4 gue ditinggal. Mungkin dia pengen buru-buru. Biar foto. Biar bisa di foto. Oh oke. Oke. Nyantri nih. Edward baik nyantri nih. Oke kita sangat fluid ya. Yuk. Terputar dulu. Ini studio kedua kita. Yang temanya tuh buat panelist. Jadi nanti caster-caster sama panelist bisa berjejer di sini. Yang ini emang gak ada green screen. Tapi lebih natural ada TV-nya di belakang. Oke. Ini hal yang paling gue suka setelah gue review base game. Kenapa? Karena setelah gue ngutu-ngutu terbangunan, gedung, gorong-gorong, studio semua. Gue pasti dapet mie goreng atau mie instan. Nah. Di Mini Ski ini gue spesial. Gue dapet 2 yang satu mie rebut satu mie goreng. Nah. Enak banget dah. Anak warnet banget. Nah. Tentunya. Bagi kalian semua di rumah. Jangan lupa klik komen like dan subscribe. Dan juga. Kalian kasih tau. Warnet mana yang kita harus kunjungi. Tapi ada yang spesial nih. Untuk. Kasih tau gak ya episode berapa. Nah. Makanya harus tantengin. Kita. Base game. Akan ke luar kota. Untuk kunjungi warnet-warnet di seluruh Indonesia. Nah. Bagi kalian semua yang ada di luar kota. Langsung komen warnet mana dan kota mana yang harus kita kunjungi. Kita datang kesana. Kalau bisa. Kalian semua juga datang kesana. Kita ketemu bareng. Kita ngobrol bareng. Dan tentunya. Gue berterima kasih banyak udah nonton Base game episode kali ini. Malah kalau ada banyak salah kata. Gue Danjermas. Sign out.